Teman-teman, perkenalkan, ini teman baru kalian. Halo, namaku Panca. Ih, laki-laki kau bawa boneka. Lamutnya kusut belang-belang. Iya, anak. Halo Panca, aku Sila. Itu pasti mainan kesayanganmu ya. Siapa namanya? Aku juga punya di rumah. Eh, bonekanya dibuat dari apa? Ini boneka rajut kesayanganku, namanya Garu. Aku selalu membawanya kemana-mana. Wah, namanya Garu. Lucu sekali ya. Yang lain, ada yang punya mainan kesayangan juga tidak? Aku kelereng, Bu. Sayangan, Bu. Mobil-mobilan. Boneka kelinci. Wah, beda-beda ya. Meskipun berbeda, kalian harus bisa saling menghargai dan berbagi. Jadi seru kan, bisa main bersama. Selamat siang, Ayah Bunda semua. Hari ini anak-anak hebat lho. Kami kedatangan siswa baru. Dan anak-anak bisa menerima teman baru dan bermain bersama. Bisa hebat begini. Apa sih rahasianya, Ayah Bunda? Kalau kami, setiap malam selalu ngobrol tentang apa saja keberagaman yang Sila temukan di sekolah atau sekitar rumah. Kalau Eka, senang bermain dengan kakak dan teman-temannya di lapangan desa. Inilah kebiasaan kami, saling berbagi antara orang tua dan sekolah. Kalau Bunda Panca, bagaimana aktivitas di rumah dengan Panca? Iya, Bu. Sebelum tidur, biasanya anak-anak saya ajak mendengarkan buku cerita atau mendongeng untuk mengentalkan berbagai perbedaan di sekitar mereka. Seru sekali. Di sekolah juga banyak bahan bacaan. Kalau Ayah Bunda mau, bisa kami pinjamkan. Oh iya, ada juga video-video hasil produksi Pautpedia yang bisa membantu Ayah dan Bunda mengajarkan tentang pentingnya mencintai keragaman kepada anak-anak. Tentunya, saat menonton video harus kita dampingi sebagai orang dewasa. Seru ya, ada macam-macam cara mengajar ketoleransi. Mau, Bu. Boleh, boleh, Bu. Di masa sekarang, sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak dalam beraktivitas. Melalui aktivitas hari-hari yang menyenangkan, orang tua dapat mengenalkan perbedaan yang ada di sekitar anak, dimulai dari lingkungan rumah. Selain itu, kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah juga penting dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Mari ajarkan anak untuk bisa menerima, menghargai, dan mencintai perbedaan di sekitarnya, agar anak dapat berkembang dengan optimal, senang berkolaborasi, dan memiliki keterampilan sosial yang membantu keberhasilan anak kita di kemudian hari. Mari, kita wujudkan pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan, bersama cintai keragaman, agar kita dapat merdeka, beragam, setara. Terima kasih telah menonton!